Oke Sobat Kreatif, kembali lagi di Ngokos TV Di mana pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial lagi Ataupun ide unik dari barang bekas Dari barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi Seperti itu Sobat Oke, yang tentunya ide ini, alat ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kalian sehari-hari Seperti itu Sobat Oke, mantap Sebelum ke tutorialnya, jangan lupa di subscribe dulu Di like dan komen Biar tidak ketinggalan video-video terbaru selanjutnya Seperti itu Sobatku Oke, mantap Untuk tutorialnya, yang perlu kalian lakukan di sini ialah Mengambil sebuah botol bekas minuman Terserah botol apa yang seperti ini Sobat Oke, mantap Setelah itu, di bagian botol ini Kita buat ide unik atau ide kreatif dari botol bekas ini Seperti itu Kita ambil di bagian belakang seperti itu Sobat Oke, mantap Karena di sini sulit memotongnya Saya potong di belakang kamera saya potong di belakang kamera saja ya Sobat Oke, kalau sudah seperti ini Yang harus teman-teman lakukan ialah Melubangi di bagian belakang sini Sobat Oke, mantap ya Setelah dilubangi Sobatku di sini bisa menggunakan pisau ya Untuk melubangi di bagian sini Karena kalau menggunakan pisau di sini agak lama Saya akan menggunakan sodir ya Sobatku Saya akan menggunakan sodir yang seperti ini Biar tidak lama seperti itu Sobat Oke, mantap Saya lubangi dulu di bagian belakang sini ya Sobatku Oke, karena belum panas kita Tunggu sebentar Oke, di sini agak panas ya Saya lubangi dulu di bagian belakang sini Ini memakai sodir Seperti itu Oke, tunggu sebentar Oke, mantap ya Kita lebarin lubangnya dulu Oke, kita lubangin Kita lebarin di bagian sininya Oke Tunggu sebentar, oke Oke, mantap Kita lebarin lubangnya Kalau lubangnya sudah melebar seperti ini Yang harus teman-teman lakukan Mengambil sebuah pisau Seperti ini Oke, mantap Dan saya haluskan di bagian lubangnya Sini memakai pisau Oke, mantap Oke, mantap Oke, mantap ya Sebentar, saya lubangi ya Biar bagus Oke, mantap Oke, mantap Kalau lubangnya sudah bagus seperti ini Yang harus teman-teman lakukan Ialah Mengambil sebuah balon Seperti ini Oke, mantap Balonnya seperti ini ya Sobatku Dan jangan lupa Di sini Balonnya dimasukkan Dari arah depan Ke arah belakang Seperti ini Oke, tunggu sebentar Saya masukkan balonnya Masukkan Oh, masukkan Oke, mantap Kalau sudah dimasukkan seperti ini Jangan lupa Dikasih lim di bagian sini ya Biar kuat Dan di sini Saya kebetulan Memakai lim tembak Seperti ini Ataupun lim bakar Seperti ini Oke, saya kasih lim Semuanya ya Di bagian pinggir Biar kuat Seperti itu sobat Oke, kalau sudah di Seperti ini Kita ditekan ke bawah ya Ditekan ke bawah Biar kuat Di sini Ditambah Juga tidak apa-apa Biar lebih kuat Seperti itu sobat Oke, mantap Oke, kita keringin dulu ya Kita tiup-tiup Biar cepat kering Oke, kalau sudah Kayak ini Yang perlu sobat ku lakukan Ialah Memotong di bagian depan Sini ya Karena di sini Saya sudah memotongnya Kita tinggal ambil Peralatan yang selanjutnya Seperti itu Teman-teman Dipotong dulu di sini ya Oke, di sini Sudah Agak mengering ya Tapi belum 100% kering Seperti itu Kita tiup-tiup dulu Oke, mantap Kalau sudah seperti ini Yang harus teman-teman Lakukan ialah Mengambil alat Yang selanjutnya Yaitu Sebuah sepon Seperti ini Jangan lupa Teman-teman harus Memotong sepon Di bagian tengah sini ya Sobat Dijadikan dua potong Seperti itu Di sini Saya akan memotongnya Memakai pisau Seperti ini Oke, mantap Saya potong di belakang Kamera saja ya Oke, kalau sudah Seperti ini Kalau sudah menjadi dua Seperti ini Yang harus teman-teman Lakukan ialah Memasukkan Kedua buah Sepon ini Kedalam Sini sobat Kita masukkan Seperti ini Oke, mantap Kita masukkan Seperti ini Oke Kita masukkan Di bagian pinggir sini Biar sama-sama Merata Seponnya Seperti itu Oke Tunggu sebentar Oke, tunggu sebentar ya Kalau sudah masuk Merata seperti ini Kanan Kiri Bawah Sudah merata Seperti ini Seponnya Kita tinggal Buka Di bagian ininya Di bagian yang sudah Terpotong balonnya Kita buka Seperti ini Ke belakang Nah Seperti ini Saya bagusin dulu ya Ke belakang Biar bagus Oke Tunggu sebentar Oke Tunggu sebentar ya Oke Tunggu sebentar Biar bagus Oke Mantap Oke Oke Mantap ya Oke Sudah Seperti ini Hasilnya Seperti itu Sobat Oke Setelah itu Yang harus teman-teman Lakukan Mengambil Sebuah Body Lotion Sebuah Body Lotion Terserah Merak apa Warna apa Yang penting Di sini Bisa dikasih Belumas Seperti itu Sobat Oke Karena di sini Body Lotionnya Sudah habis Saya Beritahu Cara pemakaiannya Saja Biar tidak salah Seperti itu ya Teman-teman Di sini Cukup Memasukkan Body Lotion Di bagian Dalam Di bagian Pinggir Dan bisa Meratakannya Seperti itu Oke Mantap Setelah itu Kalau sudah Merata Semuanya sudah Merata Yang harus teman-teman Lakukan ialah Mengambil Sebuah bunga Seperti ini Dan lalu Dimasukkan Ke bagian Sini ya Oke Mantap Kalau sudah Dimasukkan Seperti ini Secara otomatis Alat ini Bisa Dibuat Dan bisa Ditaruh Di kamar-kamar Kalian Seperti itu Sobat Terutama Di bagian Kamar mandi Kalian Di bagian Ruang tamu Kalian Seperti itu Dan Selebihnya Alat ini Bisa digunakan Untuk Para jomblo Yang sedang Kesepian Seperti itu Dan pot bunga ini Secara otomatis Bisa ditaruh Di kamar kalian Dan bisa Dibuat Hiasan Di kamar-kamar Kalian Seperti itu Cara pembuatan Pot bunga ini Kalian bisa Tiru Tutorialnya Disini ya Sobat Kalian bisa Lihat tutorialnya Dan kalian Juga bisa Membuatnya Sendiri Pot bunga Seperti ini Oke Sobatku Mantap Untuk yang selanjutnya Jangan lupa Di like Komen Dan subscribe Teman-teman juga Bisa request Sebuah tutorial Apa Yang kalian Minta Di kolom Komentar Seperti itu Oke Mantap Terima kasih Sampai Jumpa Bali Bali